Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh Persib Bandung. Hal tersebut terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Thai Port FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Rabu, 18 September 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik dan hendak menyelamatkan diri termasuk pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konferensi pers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024, pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan, pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Ini adalah bagian dari tradisi. Gempah, gempa. Jangan lho, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.